Pelungangnya ya kita akan bermain di kandang Apapun yang harus dikatakan orang bisa melihat bahwa Thailand itu tim yang bagus Kita harus lawan, kita harus menang Tiga poin menjadi harga mati buat kita Karena begini, kalau kita kalah, ini berat buat kita Mungkin kita tidak lolos Apalagi kalau kita imbang Kalau kita imbang nantinya, hitung-hitungannya di akhir akan berbahaya Kalau Thailand dan Vietnam itu bermain imbang juga Karena dengan poin sama, dengan poin sama sebelas Ini kita akan kalah selisih gol Karena pertandingan sebelum kita main melawan Thailand Nanti kan sudah lebih dulu Vietnam main melawan Brunei Darussalam Kalau mereka menang di atas tujuh gol kan ini bahaya hitung-hitungannya Sebaliknya bagi Thailand Sebaliknya bagi Thailand, mereka kalau menang 1-0 aja misalnya melawan Indonesia Mereka pasti bisa lolos Karena besok nantinya Jumat, mereka ketemu dengan Brunei Artinya kalau mereka sudah sembilan poin Ditambah dengan Brunei mereka dapat 12 poin Pertandingan terakhir tinggal imbang aja dengan Vietnam Nah ini yang harus dijaga Jadi tidak ada kata lain Kita harus memukul Thailand Medcom.id A part of Media Group Network